Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya dapat informasi terkait masih terkait Habibar Ben Smith yang lagi viral ya saya ambil saja dari media onlinenya oposisi cerdas dengan judul selain keturunan Nabi Muhammad Habibahar bin Smith ternyata keturunan Raja Ternateh pendakwa kontroversial Habibahar bin Smith membuat sebuah pengakuan ya Habibahar bin Smith menyebut bahwa beliau bukan hanya keturunan ke-37 dari Nabi Muhammad assalamualaikum kesalahan melainkan juga keturunan Raja Ternateh hingga Raja Mangan itu pengakuan itu disampaikan Habibahar bin Smith saat beliau menjadi bintang tamu dalayan tayaman kanali YouTube karek Karni Ilyas klub pada hari Kamis 24 Desember 2021 lalu Habibahar bin Smith lahir di Manado Sulawesi Utara pada tanggal 23 Juli 1985 beliau merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara kakeknya berasal dari Yaman dan menyebarkan Islam Hai jadi kakek dari ayah saya bernama Habib Abdul Rahman beliau datang dari Yaman untuk menyebarkan Islam di daerah Mangan itu Sangir Habib Abdul Rahman kemudian menikah dengan anak Raja Mangan itu kata Habib Bahar bin Smith dikutip era.id dari pernikahan keduanya lahir lah empat orang anak yang salah satunya bernama Habib Alwi dan menetap di Sangir hingga menikah dengan Hababa Fatma dan memiliki anak bernama Habib Abdul Rahman jadi Habib Ali menamakan anaknya dengan nama ayahnya yaitu Habib Abdul Rahman kebiasaan kita para habaib kata Habib Bahar bin Smith kemudian Habib Abdul Rahman menikah dengan Putri Raja Ternate dan melahirkan seorang anak bernama Habib Ali yang kemudian menikah dengan Isnawati Ali dan melahirkan bahar Habib Bahar bin Smith saya punya abah atau bapak nikah sama saya punya umi atau ibu saya punya umi itu abahnya ayahnya umi saya asli Buton kata Habib Bahar bin Smith asli Buton ayahnya saya punya ibu terus Buton ibunya Flores lanjut Habib Bahar bin Smith selain keturunan Buton dan Flores Habib Bahar bin Smith juga menyebut di dalam darahnya mengalir darah baju dan bugis makanya dalam tubuh saya ini mengalir ada darah bugis ada darah Flores ada darah Ternate ada darah darah sangir imbu Habib Bahar bin Smith keturunan ketiga puluh tujuh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan garis keturunan dari Nabi Muhammad Habib Bahar bin Smith ternyata merupakan keturunan ketiga puluh tujuh dari Kabila Smith atau Semid Ketua Lembaga Pencatatan Nasab maktab daimi rabita alawiyah Habib Ahmad Alatas membenarkan bahwa Habib Bahar bin Smith adalah keturunan langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam namun Habib Bahar bin Smith tercatat sebagai keturunan Nabi Muhammad ke-37 bukan ke-29 ke-37 sampai ke-Nabi dari jalur Hussein cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abi Ahmad Alatas mulang sirsindonyus.com ada pun dalam catatan maktab daimi Habib Bahar bin Smith keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hussein dengan ID Nasab 85678 nah untuk mengetahui silsilah Habib Bahar bin Smith sampai ke Nabi Muhammad ini panjangnya silsiliannya mulai dari Nabi Muhammad kemudian oh Fatima Assyahraa Radianlau Anha kemudian Alhussein dan seterusnya dan seterusnya sampai ke bawah banyak jadi ini informasi saudara ku ya sebagai tambahan informasi bahwa ternyata Habib Bahar bin Smith adalah keturunan Nabi Muhammad yang ke-37 ya urutan ke-37 dan Habib Bahar bin Smith juga adalah salah seorang dari keturunan Ternate dan ada darah bugisnya saya disini sebagai seorang sahabat sebagai seorang saudara sebagai warga negara Indonesia ya serantiasa berpesan kepada sahabat kurang Indonesia jika ada permasalahan baik itu TNI maupun ulama ya kita jangan kita malah tambah memperkeruh ya perbedaan pendapat itu biasa tapi jangan kita perkeruh hadirlah sebagai sahabat yang mau ikut andil di dalam mempertemukan jalan terbaik ya seperti akhir-akhir ini Bapak Kasat ya itu Sinor saya juga Abang saya Bapak saya General TNI Abdul Rahman makanya kenapa saya ikut berbicara terkait ini karena banyak sekali yang goreng-goreng masalah ini ya sengaja mau dibunturkan antara TNI dan ulama nah ini merusak persatuan Indonesia yang intinya tidak ada manusia yang sempurna setiap orang pasti punya khilaf nah dari khilaf itulah saya mengajak kepada saudaraku harusnya kita menyuruhkan ya agar semua diselesaikan dengan cara musawara untuk mufakat bukan mencari siapa yang paling benar dan siapa yang salah sekali lagi kita manusia tempatnya khilaf ya seperti yang pernah mengkimpat dudungnya Bapak Kasat menyampaikan terkait Tuhan itu bukan orang Arab ya ini akhirnya sebahagian ulama kaget maksudnya apa nah seharusnya ini diklarifikasi maksud daripada Pak Dudung ya General nah caranya gimana ya bisalah undang ulama-ulama yang mungkin salah paham mengkritik biar tidak digoreng-goreng oleh kelompok-kelompok tertentu yang berniat untuk membenturkan ya membenturkan mecah belah bangsa kita jadi apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya golongannya kita harus saling menghormati di negeri ini kawan ya silahkan kita yang muslim mari kita jalankan ajaran agama Islam dengan baik yang kristen silahkan jalankan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang didapat dari ajaran kristen hindu buddha kongucu masing-masing ya pengikut agama masing-masing jalankan aja setiap hari tanpa harus secara umum di depan publik mengatakan bahwa kita yang terbaik mereka adalah bukan yang terbaik tidak perlu di depan publik cukup itu di pengikut umat masing-masing karena setiap pemuluh agama akan mengatakan agamanya yang terbaik bagi mereka kita ini adalah bangsa Indonesia dari berbagai agama makanya dengan adanya ideologi negara kita adalah Pancasila dan disitu dikatakan silahkan mari kita memuluh agama keyakinan kita masing-masing dengan tetap saling menghargai saling menghormati nah demikian saudara ku terkait masalah Habib Bahar bismit ya kita doakan doakan Habib Bahar bismit ulama kita doakan general kita Abdul Rahman eh dudung general Abdul Rahman doakan seluruh sahabat-sahabat kita doakan bangsa Indonesia agar ke depan tetap semakin terjadi persatuan di negeri ini jika ada perbedaan pendapat mari kita budayakan selesaikan dengan cara musawarah bukan saling melaporkan saling melaporkan bukan itu jalan terakhir itu kalau yang begitu-begitu ya kan apalagi sekarang Bapak Kapolri ya Pak General Listio sudah mendengungkan terus tentang presisi dan itu kita senang dimana salah satu kegiatan presisi kalau kita diterapkan adalah jika ada permasalahan kita berusaha dulu menyelesaikan secara kekeluargaan secara musawarah kalau itu tidak berhasil apa boleh buat barulah kita tumpu dengan jalur hukum positif nah demikian kawan semoga ada manfaatnya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih wabarakatuh terima kasih